assalamualaikum di video kali ini kita bahas solusi menanam stroberi di lahan yang sempit jika dulu stroberi biasa dibudidayakan di lahan khusus untuk tanaman stroberi namun tidak seperti akhir-akhir ini tanaman stroberi banyak diminati oleh para pecinta tanaman hias dikarenakan stroberi merupakan tanaman yang menghasilkan buah yang cantik jadi untuk sebagai tanaman hias ini cocok ditanam di pekarangan rumah kita jika kita tidak punya lahan yang luas tidak perlu khawatir kita bisa menyiasatinya dengan melakukan budidaya stroberi dengan media tanam polybag ataupun pot bunga lalu kita siapkan rak susun untuk meletakkan polybag yang berisi tanaman stroberi seperti ini ini tujuannya untuk menghemat lahan ada banyak keuntungan ketika kita menanam stroberi sendiri di pekarangan kita disini saya akan sebutkan 4 keuntungan mendasar jika kita membudidayakan tanaman stroberi ini sendiri di rumah yang pertama yang mendasar kita bisa memilih pupuk apa saja yang akan kita aplikasikan ke tanaman tersebut misalnya kita menginginkan untuk pupuk organik non kimia agar buah yang dihasilkan menjadi buah yang lebih menyehatkan keuntungan yang kedua ketika kita ingin mengonsumsi buah stroberi kita bisa memetik langsung dari pohonnya jadi buah yang akan kita konsumsi akan selalu segar keuntungan yang ketiga bisa menjadi peluang usaha jika kita mau menekuninya dengan serius merawatnya dengan baik dan kita bisa memasarkannya langsung kepada konsumen dan yang keempat selain semua manfaat yang kita rasakan dan yang kita hasilkan bisa menjadi hiasan di pekarangan rumah kita karena jika tanaman stroberi ini kita rawat dengan baik dan kita pandai menatanya dengan rapi di rak-rak yang ada maka ketika tanaman stroberi ini mulai berbunga dan berbuah akan menjadi bonus tersendiri untuk kita akan bisa menjadi penghilang stres membawa kesenangan dan kepuasan tersendiri ketika tanaman yang sudah kita rawat dengan baik menjadi tanaman yang sehat, tumbuh, subur berbunga cantik dan berbuah lebat berikut ini beberapa syarat tumbuh stroberi yang pertama hasil maksimal akan diperoleh jika stroberi ditanam di ketinggian kurang lebih 1000-1500 meter dari permukaan laut stroberi tidak akan tumbuh dengan sempurna jika curah hujan datang setiap hari tanaman ini tumbuh dengan maksimal jika ditanam di daerah dengan curah hujan sebanyak 600-700 mm per tahun stroberi lebih mudah beradaptasi di dataran tinggi dengan suhu sekitar 17-20 derajat celcius untuk asupan sinar matahari selama 8-10 jam setiap harinya membantu stroberi tumbuh dengan baik dan yang terpenting media tanam harus bersifat poros mudah menelan air dan selalu terkandung unsur hara kita bisa menggunakan media tanam berupa tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 1 dibanding 1 cara menanam stroberi ada 2 cara yang pertama bisa kita tanam dengan bijinya seperti ini nanti tumbuhnya dan yang kedua bisa melakukan pembibitan secara vegetatif dengan cara mengambil bagian batang yang menjulur seperti ini merawat tanaman stroberi ini cukup mudah kita hanya perlu menyiramnya secara rutin jangan sampai membiarkan media menjadi kering karena ketika media tanah sampai kering maka tanaman akan menjadi layu dan menghambat pertumbuhan dan ketika setelah usia tanaman memasuki 2 bulan tanaman stroberi harus diberi pupuk untuk mempertahankan kemampuan tumbuhnya biasanya buah stroberi sudah bisa dipanen setelah berumur 2 bulan atau bahkan kurang seberapa cepat prosesnya tergantung dari perawatan dan jenis stroberi itu sendiri ya bagaimana teman-teman? bagi yang belum pernah menanam stroberi apakah tertarik setelah melihat video ini? sekian dulu ulasan sedikit tentang stroberi dari saya semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati